ini dibangunnya masjid-masjid untuk sampai sekarang berdiri kokoh benara ya dengan beberapa simbol kalau panten itu ada tiga cengkup itu kalau di jemak itu ada lima diadakan rukun Islam ya menyimpan merica lada nah kita sekarang sudah berada nih namanya waktu hilang diambil daripada masak pajajaran di Bogor ya dengan di apa namanya diambil ya batu gila sudah ada tidak lagi tita-tita raja karena pada masalah catatan sejarah Banten itu sultanya itu masak agen tetes dijelaskan itu sudah sudah ada perdagangan dengan Manila jadi Singapura ramai sekarang yang ramai itu Manila perdagangan semua bangsa-bangsa masuk ke Banten memperjual belikan perdagangannya seperti dari Cina bawah sutra kemudian dari Timur Tengah bawah minyak wangi kemudian dari ini jadi diperjual diperjual belikan sesuatu langsung ke Bali namanya Tandikan ya nama halusnya Banten itu adalah tempat sesajen bisa saja cenderung Banten dulu namanya ini ini tembikar-tembikar yang dihasilkan pada masa sutra nengah dirabah terutama dirabah kalau Cina kan keramik ya kalau ini kan dari keramik kan campuran kalau ini murni dari tanah-tembikar apa nama kesenian khas dari Banten Kepus Baca Bajikana pemakaman kekurungan raja-raja Banten itu posisinya ada di sekitar Masjid Agung Banten leave your time please your right now with dulu adik-adik Assalamualaikum semangat belajar di rumah walaupun di rumah tetap belajar makasih jaga kesehatan